selamat menikmati 11.000 ipo engine nya adalah GX620 dan sebelum penggantian oli untuk penggantian oli berkala setiap 100 jam kita lakukan penggantian filter oli nya juga ini kita sudah ganti filter oli nya ini yang filter oli bekasnya kita sudah ganti jadi kita tinggal ganti oli nya saja alat-alat yang diperlukan untuk penggantian oli itu kunci T17 kunci T17 kita buka baut disini untuk oil drain nya disini ya oke saya juga ini oil drain nya disini dilihat 17 ya oke bau 17 bau 17 jangan lupa dicabut jangan cepat dan jangan lupa dicabut ini untuk stick oli nya dan pastikan nanti pada saat pengisian oli itu harus dicek stick oli nya ya harus di garis 2 ini garis kedua bisa tolong di disini garis kedua yang ini ya oke ini garis kedua ya level oli nya jangan lebih dari garis kedua karena kalau garis lebih dari garis kedua oli bisa naik ke pembakaran dan terjadi engine berasap ya untuk kapasitas oli SH11000 1,2 dengan penggantian filter oli dan 1,1 tanpa penggantian filter oli tipe oli nya SH20 min 50 oke kita tunggu sampai kering oli nya benar-benar terkuras ya ini masih keluar ya ini oli nya masih keluar ya oke dan untuk pengisian oli nya ini ada di sebelah sini ya di sebelah sini kita buka ini dan kita buka tutup ini biasanya kalau lama tidak dibuka agak keras karena dia panas coba dibantu pakai tang mbak ya pakai tang untuk bukanya kita buka untuk lubang pengisian oli nya ya ada beberapa di video sebelumnya ada yang menanyakan lubang pengisian oli SH11000 sebelah mana nah sebelah sini jadi adanya di cop cylinder head disini ya ini ada di cop cylinder head nya untuk melupa pengisian oli nya oke sekarang oli sudah terkuras habis ya kita tutup kembali bobot nya olie nya tutup kembali kita kencangkan kembali perhatikan harus benar-benar kencang ya supaya nanti oli tidak rembes oke pasang kembali stick stick pasang kembali kontrol dan siapkan olie nya siapkan olie nya coba di ini dulu dipakai gelas ukur pakai gelas ukur dulu untuk olie nya 1,1 liter tapi dengan catatan kita tetap harus mengontrol stick olie nya jadi kalau semuanya di stick oli kira-kira masih kurang boleh ditambah lagi sedikit demi sedikit sampai di garis kedua stick oli ya ini stick olie nya ya disini oke kemudian sambil menyiapkan gelas ukurnya saya spill untuk alternatornya ya ini ya ini alternatornya dari sawo puji bisa dilihat disini alternatornya dari sawo puji oke kemudian kita takar olie nya kita takar olie nya sampai di 1,1 oke stop ya bisa dilihat ini ya garisnya ya 1,1 liter oke kita langsung tuang sedikit demi sedikit ya jangan sampai ruber selamat selamat hai 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 oke kita cek sticknya kita tarik sticknya di sini pastikan sudah di garis kedua ya untuk olinya jadi lihat ya pas ya garis kedua 1,1 liter itu pas di garis kedua 1,1 dari garis kedua ya karena filternya sebelumnya sudah diisi Oke kita tinggal tutup kembali dan kita tes engine-nya pastikan untuk pemasangan tutupnya hati-hati ya supaya bautnya jangan select Oke tutup kembali unitnya dan kita langsung start untuk dinyalakan Oke untuk menyalakan kan tarik dulu cukupnya kemudian on kan dan star hai 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 demikian tutorial cara pengisian oli di unit elmak sh11000 jadi saya mengingatkan kembali untuk user yang menggunakan unit genset elmak sh11000 untuk lalu mengganti olinya secara berkala ya setiap 100 jam operasional Oke demikian video ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh